Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara Terkasih Dalam Tuhan Berjumpa lagi di dalam program Mari Membaca Alkitab BKR Karasaru Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan menyertaan-Mu dalam kehidupan kami Dari pagi hingga pada sore hari ya Tuhan Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam setiap kegiatan kami ya Tuhan Ya Tuhan, bila sebentar kami akan membaca sebagian di firman-Mu ya Tuhan Dan kiranya Engkau berkati ya Tuhan agar bermohon-Mu ini jadi pelitai dan berdoa-pedoman kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Bila doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kamu telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Tema pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yaitu memakai penutup mata Dan ayat bacaan kita pada malam hari ini yaitu terambil dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 30 Yosya Raja Yehuda Yosya berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi Raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Yedida Binti Adaya dari Boskat Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, Bapak leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosya Maka Raja menyuruh Safan bin Azaliah bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan katanya Pergilah kepada imam besar Hilkiah Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan Yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu Baiklah itu diberikan mereka tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan Supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumahnya itu Yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok Juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka Sebab mereka bekerja dengan jujur Perkatalah imam besar Hilkiah kepada Safan, panitera itu Telah ketemukan kitab taurat itu di rumah Tuhan Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan Dan Safan terus membacanya Kemudian Safan, panitera itu Masuk menghadap raja Disampaikannya lah Kabar tentang itu kepada raja Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan Dan memberikannya ke tangan para pekerja Yang diangkat mengawasi rumah itu Safan, panitera itu memberitahukan juga kepada raja Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku Lalu Safan membacakannya di depan raja Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab taurat itu Dikoyakanlah bagiannya Kemudian raja memberi perintah kepada imam Hilkiah Kepada Ahikam bin Salvan Kepada Akbar bin Mika Kepada Salvan, panitera itu Dan kepada Asaya, hamba raja Katanya Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku Bagi rakyat dan bagi seluruh Yuda Tentang perkataan kitab yang ditemukan ini Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita Oleh karena naik moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini Dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya Maka pergilah imam Hilkiah, Ahikam, Akbar, Safan, dan Asaya kepada Nabi Ah, muda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian Yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas Nabi Ah itu tinggal di Jerusalem di perkampungan baru Mereka memberitakan semuanya kepadanya Perempuan itu menjawab mereka Beginilah firman Tuhan ala Israel Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku Beginilah firman Tuhan Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini Dan atas penduduknya Yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada ala lain Dengan maksud menimbulkan sakit hatiku Dengan segala pekerjaan tangan mereka Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini Dan tidak padam-padam Tetapi kepada Raja Yehuda Yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan Harus kamu katakan demikian Beginilah firman Tuhan ala Israel Mengenai perkataan yang telah ku dengar itu Oleh karena engkau sudah menyesal Dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan Pada waktu engkau mendengar hukuman Yang ku firmankan terhadap tempat ini Dan terhadap penduduknya Bahwa mereka akan mendasihatkan dan menjadi kutuk Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu Dan menangis di hadapanku Aku pun telah mendengarnya Demikianlah firman Tuhan Sebab itu sesungguhnya Aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu Dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan ku datangkan atas tempat ini Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia Semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem Para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu Sesudah itu berjadilah raja dekat tiang Dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan Untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya Peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati Dan dengan segenap jiwa Dan untuk menepati segala perjanjian yang tertulis dalam kitab itu Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat dua Dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari baik Tuhan segala perkakas yang telah dibuat Untuk Baal dan Asyara dan untuk segala tentara langit Lalu dibakarnya lah semua itu di luar kota Yerusalem Di padang-padang Gidron Dan diangkutnya lah abunya ke Betel Ia memperhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh Raja-Raja Yehuda Untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda Dan di sekitar Yerusalem Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal Untuk Dewa Matahari Untuk Dewa Bulan Untuk Rasi-Rasi Bintang Dan untuk segenap tentara langit Dibawahnya lah yang tiang berhala dari rumah Tuhan ke luar kota Yerusalem Ke sungai Gidron Lalu dibakarnya lah Disitu dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu Kemudian dicampakannya lah abunya ke atas kuburan rakyat Jelata Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan Tempat orang-orang perempuan bertanung sarung untuk asyera Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban Dari Geba sampai Berseba Direbukannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada Dekat lebang pintu gerbang Yuswa Penguasa kota itu yang ada pada sebelah kiri Kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbat Tuhan di Yerusalem Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara mereka Ia menajiskan juga tovet yang ada di lembah Benhinom Supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk Dewa Molok Dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh Raja-Raja Yehuda untuk Dewa Matahari Di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek pegawai istana Yang tinggal di gedung samping Juga kereta-kereta Dewa Matahari dibakarnya dengan api Mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh tempat peranginan ahas Yang dibuat oleh Raja-Raja Yehuda Dan mesbah-mesbah yang dibuat manasye di kedua pelataran rumah Tuhan Dirobohkan oleh Raja dan diremukan disana Lalu ditampakannya abunya ke sungai Kidron Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem Di sebelah selatan bukit kebusukan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asitoret Dewa kejijikan sembahan orang Sidon Dan untuk Kamos, Dewa kejijikan sembahan muab Dan untuk Milkom, Dewa kekejian sembahan orang Amon Dinajuskan oleh Raja Ia mempecahkan tugu-tugu berhala dan menabang diang-diang berhala Lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia Juga mesbah yang ada di Betel Bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerubeam bin Ebat Yang mengakibatkan orang Israel berdosa Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya Dan batu-batunya dipecahkannya Lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu Dan dibakarnya lah tiang berhala Dan ketika Yusya berpaling Dilihatnya lah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana Lalu menyuruh orang-orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu Membakarnya di atas lesbah dan menasiskannya Sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh Abdi Allah Yang telah menyerukan hal-hal ini Ia berkata Apakah tanda keramat yang telah kulihat ini Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia Itulah kuburan Abdi Allah yang sudah datang dari Yuda Dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah ini Lalu katanya Biarkanlah itu Janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang Nabi yang telah datang dari Samaria itu Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan Yang di kota-kota Samaria Yang dibuat oleh Raja-Raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan Dijauhkan oleh Yusia dan dalam hal ini Ia bertindak tepat seperti tindakannya di Petel Ia menyembeli di atas mesbah-mesbah itu Semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana Dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya Lalu pulanglah ia ke Yerusalem Kemudian Raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu Rayakanlah pascah bagi Tuhan Allahmu Seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini Sebab tidak pernah lagi dirayakan pascah seperti itu Sejak zaman para hakim yang memerintah Ars Israel Dan sepanjang zaman Raja-Raja Israel dan Raja Yuda Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yusia pascah ini Dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal Juga terafim berhala-berhala Dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yuda Dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yusia Dengan maksud menepati perkataan taurat Yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan Sebelum dia tidak ada Raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan Dengan sekenap hatinya Dengan sekenap jiwa dan dengan sekenap kekuatannya Sesuai dengan segala taurat Musa Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat menyala-nyala Itu yang telah bangkit terhadap Yehuda Oleh karena segala sakit-sakitnya yang ditimbulkan Lalu berfirmanlah Tuhan Juga orang Yehuda akan ku jauhkan dari hadapanku Seperti aku menjauhkan orang Israel Dan aku akan membuang kota yang kau beli ini Yakni Yerusalem Dan rumah ini walaupun aku telah berfirman Tentangnya Namaku akan tinggal di sana Selebihnya dari riwayat Yusia Dan segala yang dilakukannya Bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda Dalam zamannya itu Majulah Firaun Neko Raja Mesir melawan Raja Asyur Di tepi sungai Efrat Raja Yusia pergi menghadapi dia Tetapi Firaun membunuhnya di Megiddo Segera sudah ia melihatnya Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya Dengan kereta di Megiddo Dan membawanya ke Yerusalem Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri Maka rakyat itu menjemput Yuh Ahas anak Yusia Mengurapi dia dan mengangkat dia Menjadi raja mengandekan ayahnya Yuh Ahas berumur 23 tahun Pada waktu ia menjadi raja Dan 3 bulan lamanya Ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia Dari Libna Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Tepat seperti yang dilakukan oleh anak moyangnya Firaun Neko mengurung dia di Ribla Di Tanah Hamad Supaya jangan ia memerintah di Yerusalem Lagi Firaun membuangkan kepada negeri itu Denda sebesar 100 talenta perak Dan 10 talenta emas Firaun Neko mengangkat Eliakim Anagelsia Menjadi Raja menggantikan Yusia ayahnya Dan menukar namanya dengan Yuyakim Tetapi Yuh Ahas dibawanya Yuh Ahas tiba di Mesir dan mati di sana Yuyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun Tetapi Ia menarik pajak dari negeri Supaya dapat memberi uang itu Sesuai dengan titah Firaun Ia menarik emas dan perak Itu dari rakyat negeri Dan setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya Untuk memberikannya kepada Firaun Neko Yuyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Sebudda Binti Pedaya Dari rumah Ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan Tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya Dalam zamannya Majulah berperang Nebukad Nisar Raja Babel Lalu Yuyakim menjadi tahluk padanya Tiga tahun lamanya Tetapi kemudian Yuyakim berbalik Dan memperonrak terhadap dia Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim Gerombolan-gerombolan Aram Gerombolan-gerombolan Moab Dan gerombolan-gerombolan Bani Amon Melawan Yuyakim Ia menyuruh mereka melawan Yehuda Untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan Yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya Yaitu para nabi Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda Sesuai dengan titah Tuhan Untuk menjauhkan mereka dari hadapannya Oleh karena dosa-dosa manasya Setimal dengan segala yang dilakukannya Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah Yang telah ditumbahkannya Sebab ia telah membuat Yerusalem Penuh dengan darah orang yang tidak bersalah Dan Tuhan tidak mau mengampuninya Selebihnya dari rewaya Yuyakim Dan segala yang dilakukannya Bukankah semuanya itu tertulis Dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda Kemudian Yuyakim mendapat perhentian Bersama-sama dengan nenek moyangnya Maka Yuyakin anaknya Menjadi raja menggantikan dia Raja Mesir tidak laki keluar berperang dari negerinya Sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat Yuyakim berumur 18 tahun Pada waktu ia menjadi raja Dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Nehusta binti El-Natan Dari Yerusalem Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Tepat seperti yang dilakukan ayahnya Pada waktu itu majulah orang-orang Nehbukad Nisar Raja Babel Menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung Juga Nehbukad Nisar Raja Babel Datang menyerang kota itu Sedang orang-orangnya mengumpungnya Lalu keluarlah Yuyakin Raja Yehuda merapatkan Raja Babel Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya Dan para pembesarnya Dan pegawai-pegawai istananya Raja Babel menangkap dia pada tahun yang kedelapan Dari pemerintahannya Ia mengeluarkan dari segala Dari sana segala barang perbandaraan rumah Tuhan Dan barang-barang perbandaraan istana raja Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas Yang dibuat oleh Salomo Raja Israel Dibakai Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem Kedalam pembuangan Semua panglima dan semua pahlawan yang gegah berkasa 10.000 orang tawanan Juga semua tukang dan pandai besi Tidak ada yang ditinggalkan Kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri Ia mengangkut Yuyakin Kedalam pembuangan Ke Babel Juga ibu dari raja Istri-istri raja Pegawai-pegawai istananya Dan orang-orang berkuasa di negeri itu Dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel Semua orang yang gagah berkasa 7.000 orang banyaknya Para tukang dan para pandai besi 1.000 orang banyaknya Sekalian pahlawan sanggup berperang Dibawa oleh Raja Babel Sebagai orang buangan ke Babel Kemudian Raja Babel mengangkat matanya Paman Yuyakin menjadi raja menggantikan dia Dan menukar namanya menjadi Zedekia Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Lipna Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Tepat seperti yang dilakukan Yuyakin Sebab oleh karena muka Tuhan lah Terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda Yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya Zedekia memberontak terhadap Raja Babel Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya Dalam bulan yang ke-10 Pada tanggal 10 bulan itu Datanglah Nebukad Nisar, Raja Babel Dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem Ia berkemah menghubungnya Dan mendirikan tembok penghubungan sekelilingnya Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 Zaman Raja Zedekia Pada tanggal 9 bulan yang ke-4 Ketika kelabaran sudah menerajarela di kota itu Dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu Maka dibelah oranglah tembok kota itu Dan semua tentara melarikan diri Malah-malah melalui pintu gerbang Antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja Sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling Mereka lari menuju ke araba Yordan Tetapi tentara Kasdi mengejar Raja dari belakang Dan mencapai dia di daratan Yeriko Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia Mereka menangkap Raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah Yang menjatuhkan hukuman atas dia Orang menyembeli anak-anak Zedekia di depan matanya Kemudian dibutakanyalah mata Zedekia Lalu ia dibelunggu dengan rantai tembaga Dan dibawa ke Babel Dalam bulan yang ke-5 pada tanggal 7 bulan itu Itulah tahun ke-19 Zaman Raja Nebukadniser Raja Babel Datanglah Nebuzaradan Kepala Pasukan Pengawal Pegawai Raja Babel ke Yerusalem Ia membakar rumah Tuhan Rumah Raja dan semua rumah di Yerusalem Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api Tembok sekeliling kota Yerusalem Dirupakan oleh semua tentara Kasdim Yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu Dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel Dan sisa-sisa kehayalak ramai Diangkut ke dalam pembuangan Ditinggalkan oleh Nebuzaradan Kepala Pasukan Pengawal itu Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu Ditinggalkan oleh Kepala Pasukan Pengawal itu Untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur Dan peladang-peladang Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan Dan kereta penumpang dan laut Tembaga yang ada di rumah Tuhan Dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya Diangkut mereka ke Babel Kuali-kuali penyodok-penyodok Pisau-pisau dan cawan-cawan yang Dan segala perkakas sebagai yang dipakai Untuk penyelanggarakan kebaktian Diambil mereka Juga perbaraan-perbaraan Dan bokor-bokor penyiraman Baik segala yang dari emas Maupun segala yang dari berak Diambil oleh Kepala Pasukan Pengawal itu Ada pun kedua tiang laut Yang satu itu Kereta penumpang yang dibuat oleh Salomo Untuk rumah Tuhan Tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini 18 hasa tinggi tiang yang satu Dan diatasnya ada ganja dari tembaga Tinggi ganja itu 3 hasa Dan jala-jala dan buah-buah delima Ada diatas ganja itu sekeliling Semuanya itu tembaga Dan seperti itu juga Tiang yang kedua Disertai jala-jala Lalu Kepala Pasukan Pengawal itu Menangkap Seraya Imam Kepala dan Zevanya Imam Tingkat 2 dan ketiga Orang Penjaga Pintu Dari kota itu Ditangkapnya seorang pegawai istana Yang diangkat menjadi Mengepalai tentara Dan 5 orang pelayan pribadi raja Yang terdapat di kota itu Dan Panitera Panglima Tentara Yang mengerahkan rakyat negeri Menjadi tentara Dan 60 orang dari rakyat negeri Yang terdapat di kota itu Nebu Zeradan Kepala Pasukan Pengawal Menangkap mereka Dan membawa mereka Kepada Raja Babel Di Ripla Lalu Raja Babel Menyuruh membunuh Membunuh mereka di Ripla Di Tanah Hamad Demikinlah orang Yehuda Diangkut ke dalam Pembuangan di Tanahnya Tentang rakyat yang tinggal Di Tanah Yehuda Yang ditinggalkan oleh Nebukad Nisar Raja Babel Diangkatnya lah Atas mereka Gedalia bin Ahikam Bin Safan Ketika semua Panglima Tentara Dengan orang-orangnya Mendengar bahwa Raja Babel Telah mengangkat Gedalia Maka pergilah mereka Kepada Gedalia Kemisbah Yaitu Ismail Bin Netanya Yohanan bin Karyah Seraya bin Tanhumet Orang Netufah itu Dan Zayannya Anak orang Mahakah Bersama dengan anak buahnya Lalu bersumbahlah Gedalia kepada mereka Dan anak buah mereka Katanya kepada mereka Janganlah kamu takut Terhadap pegawai-pegawai Orang Kasdim itu Tinggallah di negeri ini Dan tahluklah Kepada orang Babel Maka keadaanmu Akan menjadi baik Tetapi dalam bulan Yang ketujuh Datanglah Ismail Ben Netanya Bin Elisama Orang yang asal Dari Keturan Raja Dan 10 orang Bersama-sama dengan dia Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda Dan orang-orang Kasdim Yang ada bersama-sama Dengan dia di Misbah Maka bangkitlah Seluruh rakyat Dari yang kecil Sama yang besar Serta panglima-panglima Tentara Lalu larilah mereka Kemesir Sebab mereka takut Kepada orang Kasdim itu Kemudian dalam tahun Ketiga puluh tujuh Sesudah Yuyakin Raja Yehuda Dibuang Dalam bulan yang ke-12 Pada tanggal 27 bulan itu Maka Pak Ewil Merodak Raja Babel Dalam tahun ia menjadi Menunjukkan belas Kasihannya kepada Yuyakin Raja Yehuda Dengan melepaskannya Dari penjara Ewil Merodak Berbicara baik-baik Dengan dia Dan memberi kedudukan Kepadanya Lebih tinggi Daripada kedudukan Raja-Raja Yang bersama-sama Dengan dia Di Babel Ia boleh mengganti Pakaian penjaranya Dan boleh selalu Makan roti Di hadapan Raja Selama hidupnya Dan tentang belanjanya Raja selalu memberikannya Kepadanya sekedar Yang perlu Tiap-tiap hari Selama hidupnya Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Yosia Baru berusia Delapan tahun Ketika ia menjadi Raja Walaupun Dua Raja sebelumnya Dan empat Raja Sesudah dia Jahat Alkitab mengatakan Yosia melakukan Apa yang benar Di mata Tuhan Apa rahasia Suksesnya Jawabnya adalah Penutup mata Ya Benar Penutup mata Yang dipakai kuda Di samping Kepalanya Agar Ia tidak terganggu Di antara Banyak gangguan Yang ada Penutup mata itu Membuat kuda Tetap pada jalurnya Yosia Tidak memakai Penutup mata Secara Harafiah Tetapi Penutup matanya Hal yang Mencegah dia Berjalan Ke kanan Atau ke kiri Adalah Standar Yang ia Tetapkan Bagi hidupnya Dia Dia mungkin Berkata Pada dirinya Aku tahu Tuhan akan Menolong aku Menolak Godaan Tetapi Aku tidak Ingin Untuk terlalu Dekat pada Godaan Itu Aku Menaruh Standar Dalam Hidupku Yang akan Mencegah Aku menjadi Terganggu Dari apa Yang Tuhan Inginkan Dariku Tetapkanlah Standar Dalam hidup Saudara Yang akan Menolong Saudara Untuk Menolak Godaan Putuskan Film Macam Apa Yang akan Saudara Tonton Dan Apa Yang Tidak Akan Saudara Tonton Memutuskan Lebih dahulu Akan Menolong Saudara Menolak Godaan Nantinya Apakah Saat Ini Saudara Sedang Berpacaran Dengan Seseorang Tetapkanlah Standar Yang Diskusikan Bersama Dengan Teman Dekat Saudara Tetapkan Batas Batas Yang Saudara Percaya Tuhan Tidak Inginkan Memutuskan Sebelum Godaan Datang Akan Membawa Perbedaan Yang Sangat Besar Godaan Apa Yang Sering Saudara Hadapi Dan Standar Apa Yang Dapat Saudara Tetapkan Untuk Dapat Menahan Diri Dari Godaan Tersebut Marilah Kita Berdoa Bapak Surgawi Dalam Hidup Ini Kami Sadar Ada Banyak Godaan Yang Akan Menjurumuskan Kami Untuk Jatuh Dan Jauh Darimu Maka Kami Bersyukur Malam Hari Ini Kami Diingatkan Untuk Menetapkan Standar Standar Yang Harus Kami Tentukan Di Awal Sehingga Ketika Godaan Itu Datang Kami Sudah Memiliki Sikap Yang Jelas Untuk Menolak Godaan Itu Dan Hanya Ikut Pada Perintah Tuhan Mampukan Kami Untuk Konsisten Pada Standar Standar Baik Yang Kami Buat Yang Kami Buat Berdasarkan Firman Mu Sehingga Ketika Godaan Itu Datang Kami Dapat Mengambil Sikap Yang Benar Dan Kami Hidup Seturut Dengan Apa Yang Engkau Kehendaki Ini Kami Anak Anak Mu Yang Bapak Yang Rindu Untuk Senantiasa Diproses Hidup Semakin Hari Semakin Serupa Kristus Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Istirahat Tuhan Pemberkati Pemberkati